Kali ini, pasukan sekutu iblis laut ingin memusnahkan pulau raksasa untuk membangun kekuatan mereka bagi manusia. Namun, siapa yang mengira bahwa mereka tidak hanya gagal membangun kekuatan mereka, mereka malah dibantai hingga melarikan diri seperti tikus. 3000 Grandmaster Setan Laut telah meninggal. Pelakunya tidak diragukan lagi adalah Siaping. Bisa dibayangkan betapa marahnya Raja Daemon Hiu. Oleh karena itu, ia mengeluarkan perintah buronan dan merilis potret Siaping. Dia memberitahu berbagai klan untuk membunuh Siaping dan hadiahnya sangat besar. Pada akhirnya, seluruh ras Monster Hiu mengetahui musuh besar umat manusia ini. Mereka akan mengenalinya meskipun dia berubah menjadi abu. Kamu adalah manusia Siaping. Mata indah Yukiki berkedip-kedip dengan secercah cahaya. Dia sepertinya pernah mendengar reputasi Siaping sebelumnya. Ini sudah diduga. Raja Putri Duyung berbakat dan berani. Dia adalah penguasa seribu tahun. Klan manusia, sebagai negara adidaya di alam cloud, telah menekan gunung monster segudang hingga mati lemas. Mereka bahkan berambisi memasuki laut tak berujung. Sebagai salah satu raja laut tanpa batas yang tak terkalahkan, Raja Putri Duyung pasti akan memperhatikan urusan dunia manusia. Setiap informasi penting akan ditempatkan di mejanya. Sebagai seorang putri ras Putri Duyung, dia dipengaruhi oleh apa yang dia lihat dan dengar sejak dia masih muda. Tentu saja, dia mengetahui banyak informasi, terutama tentang keajaiban dari berbagai ras. Bahkan jika dia tidak ingin tahu, bawahannya akan memberi tahunya. Sepertinya namaku dikenal oleh semua ras. Sulit sekali menjadi orang terkenal. Siaping berdiri dengan tangan di belakang punggung, merasa sangat emosional. Sebagai orang terkenal, kemanapun dia pergi, dia akan dikenali oleh orang-orang. Sangat sulit baginya untuk melakukan hal-hal buruk. Reputasi pantatku. Yukiki memandang Siaping dengan jijik. Ini memang sebuah reputasi, tapi reputasinya terkenal buruk. Laporan intelijen telah menyebutkan betapa tidak tahu malunya manusia ini, dan bagaimana dia mampu melakukan segala macam hal buruk. Tidak diragukan lagi, hal yang paling terkenal adalah bajingan ini telah melelang banyak keturunan Raja Monster dari Gunung Seribu Monster di depan umum. Dia telah menipu Raja Monster dengan sejumlah besar uang dari Gunung Seribu Monster dan menyebabkan keributan di alam cloud. Terlebih lagi, karena masalah ini, lima Raja Iblis besar bahkan pergi memburunya. Siapa sangka kehidupan bocah ini begitu berat? Bukan saja dia tidak mati, tapi dia juga menyebabkan kematian lima Raja Iblis besar. Dia tidak menyangka bahwa Siaping, yang telah melakukan begitu banyak kejahatan, masih bisa hidup dan berkembang sampai sekarang. Sungguh ajaib dia tidak dibacok sampai mati di jalan. Jika alam cloud memiliki daftar sepuluh pelaku kejahatan teratas, manusia ini pasti ada di dalamnya. Manusia Siaping, mengapa kamu datang ke kota klan Iblis Hyuku? Sekarang setelah mereka tahu bahwa ini adalah bencana super yang terkenal pada umat manusia, banyak Grandmaster Monster Hyu segera menjadi waspada. Ini adalah bencana super yang bisa terjadi. Setiap kali muncul, akan menimbulkan badai darah dan kematian. Bahkan bisa disebut sebagai bintang malapetaka. Bencana seperti itu tiba-tiba menyelinap ke kota Ras Monster Hyu mereka, bahkan Raja Monster Hyu pun tidak mengetahuinya. Mereka tidak dapat membayangkan apa yang akan dilakukan manusia ini. Tidak banyak, aku hanya ingin membalas budi. Siaping berkata sembarangan. Balas budi. Banyak iblis Grandmaster memandang Siaping dengan bingung. Mereka tidak mengerti maksudnya. Apakah kamu tidak ingin mengunjungi Pulau Raksasaku? Karena itu, saya ingin membalas budi dan mengunjungi kota klan Iblis Hyu Anda sebagai tamu. Saat saya berada di sana, saya ingin melakukan penyergapan dengan beberapa lusin atau bahkan seratus hulu ledak nuklir, meledakkan seluruh kota Anda dan menguburnya sepenuhnya. Tidakkah menurut Anda rencana ini menarik? Apakah menyenangkan? Siaping tersenyum ketika dia melihat kelompok Grandmaster Monster Hyu ini. Menyenangkan sekali. Manusia Siaping, beraninya kamu. Mendengar ini, rambut Grandmaster Monster Hyu berdiri tegak. Rasa dingin menjalar dari telapak kaki hingga ke atas kepalanya. Seluruh tubuhnya gemetar saat dia memandang Siaping dengan ketakutan. Dia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi pada keluarga, teman, dan keturunannya jika Siaping benar-benar berhasil dan meledakkan ratusan hulu ledak nuklir di kotanya. Tidak diragukan lagi, semuanya akan mati. Tidak seorang pun akan dibiarkan hidup. Banyak mata Grandmaster Monster Hyu yang merah. Tubuh mereka gemetar saat menatap Siaping. Tampaknya jika Siaping berani bertindak sembarangan, mereka akan segera membunuhnya. Mereka sama sekali tidak bisa membiarkan manusia ini meledakkan hulu ledak nuklir. Rencana yang kejam. Yukiki juga kaget. Jika Siaping benar-benar berhasil, seluruh klan Setan Hyu mungkin akan terhapus dari sejarah, bahkan jika ada pasukan besar di luar. Tetapi jika mayoritas klan Iblis Hyu mati, tidak ada bedanya dengan dimusnahkan. Sebelumnya, dia telah mendengar dari berbagai sumber bahwa manusia Siaping ini tidak sederhana. Tapi sekarang setelah dia melihatnya sendiri, dia menyadari betapa menakutkannya manusia ini. Dia tidak bergerak, tapi begitu dia melakukannya, itu akan berakibat fatal. Kenapa aku tidak berani? Siaping berdiri dengan tangan di belakang punggung, nadanya acuh tak acuh. Mendengar ini, banyak Grandmaster Monster Hyu yang merasa tercekik. Benar sekali, tidak ada yang tidak berani dilakukan oleh manusia ini. Mereka juga mengetahui banyak hal yang telah dilakukan Siaping. Dia berani membunuh Monster Kings, dan dia berani melelang keturunan Monster Kings di depan umum. Tidak ada apapun di dunia ini yang tidak berani dia lakukan. Meskipun klan Iblis Hyu sangat kuat, mereka tidak berpikir bahwa mereka lebih kuat dari ras manusia atau gunung Monster Segudang. Dia berani menyinggung gunung Monster Segudang, jadi apa yang dimaksud dengan klan Iblis Hyu baginya? Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Grandmaster Monster Hyu dengan getir menatap Siaping, seluruh tubuhnya gemetar. Dia tahu bahwa Siaping tidak perlu membicarakan masalah ini. Dia bisa saja meledakan seluruh kota dan memusnahkan mereka semua sebelum membicarakan masalah ini. Tapi pihak lain harus mengatakannya secara terbuka. Ini berarti dia masih punya waktu luang. Sangat sederhana. Harta karun. Siaping sangat lugas. Aku ingin semua harta karun di Istana Kerajaan Raja Iblis Hyu. Berikan semuanya kepadaku, dan aku bisa mengampuni nyawa kecilmu. Aku tidak akan meledakan hulu ledak nuklir. Dia menyatakan tujuannya. Mustahil. Teriak Grandmaster Monster Hyu. Tahukah kamu apa arti harta karun Istana Kerajaan? Ini adalah harta karun yang telah dikumpulkan oleh klan Setan Hyu selama bertahun-tahun. Kamu ingin mengambil semuanya hanya dengan beberapa kata. Kamu hanya bermimpi. Dia langsung menolak. Dia merasa manusia ini benar-benar gila. Dia ingin mengambil harta klan Iblis Hyu hanya dengan beberapa kata. Jika ini tidak gila, lalu apa? Kalau begitu, apakah kamu ingin mati? Siaping melirik mereka. Seketika, banyak Grandmaster Monster Hyu yang hadir merasa tercekik. Mereka tidak tahu harus berkata apa. Kata-kata siaping benar-benar menyentuh titik lemah mereka. Jika hulu ledak nuklir diledakkan, Anda akan mati bersamanya. Grandmaster Monster Hyu mengingatkannya akan hal ini. Jangan khawatir. Karena aku bisa melakukan hal seperti itu, tentu saja aku punya cara untuk bertahan hidup. Siaping melambaikan tangannya. Bahkan jika aku tidak bisa bertahan hidup, mati bersama begitu banyak Monster Hyu masih merupakan hal yang bagus. Siapa yang peduli dengan hidup atau matimu? Banyak Grandmaster Monster Hyu yang marah. Mereka mengertakan gigi. Mereka tidak punya pilihan selain mengakui bahwa ancaman siaping itu nyata. Menggunakan semua Monster Hyu di kota untuk melawan siaping tidaklah sepadan. Di kota ini terdapat kerabat, teman, dan keturunan mereka. Mereka tidak berani melawan manusia ini. Dia tidak akan rugi apa-apa. Bagaimana mereka bisa melawannya? 902. Baiklah, kami setuju. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, semua Grandmaster Iblis Hyu menyetujui permintaan siaping. Tidak ada jalan lain. Bagaimanapun, kehidupan semua Monster di kota berada di bawah kendali siaping. Jika mereka benar-benar membuat marah manusia ini, semua Iblis yang tinggal di kota ini akan mati, termasuk banyak orang yang mereka cintai. Mereka semua akan musnah. Meski enggan, mereka tidak berani bercanda dengan nyawa semua Monster di kota. Bagus sekali, orang bijak tunduk pada keadaan. Siaping memuji. Pertama, bungkus semua cairan roh di sini untukku, lalu bungkus dan bawa pergi. Dia memerintahkan Grandmaster Iblis Hyu, menunjukkan bahwa dia ingin menyapu semua cairan roh di kolam. Apa? Meskipun Grandmaster Iblis Hyu tahu bahwa siaping akan meminta harga selangit, mereka tidak menyangka bocah nakal ini akan meminta semua cairan roh di kolam dan bahkan ingin mereka mengemasnya dan membawanya pergi. Apakah kamu benar-benar gila? Mencuri harta istana kami adalah satu hal, tetapi kamu ingin kami mengemasnya dan membawanya pergi. Logika macam apa itu? Grandmaster Iblis Hyu sangat marah hingga dia hampir muntah darah. Dia belum pernah melihat bandit sombong seperti itu. Dia tidak hanya datang ke rumah mereka untuk makan dan minum, tetapi dia juga ingin mereka mengambil harta mereka secara pribadi. Betapa murungnya mereka melakukan hal seperti itu? Benar, kami tidak akan melakukannya sendiri. Jika Anda ingin mengambilnya, ambillah sendiri. Kamu ingin kami mengemasnya untukmu. Bermimpilah. Beberapa Grandmaster Monster Hyu mengatupkan rahangnya, giginya gatal karena kebencian. Mereka menyatakan bahwa mereka tidak akan membantu sama sekali. Begitukah? Jika kamu tidak mau, lupakan saja. Aku akan meledakan bom nuklirnya dan semua orang akan mati bersama. Bagaimana menurutmu? Siaping berkata sambil tersenyum. Dia tidak tampak marah sama sekali. Bajingan. Ide omong kosong macam apa ini? Mengancam monster tanpa alasan. Grandmaster Iblis Hyu tidak menginginkan apapun selain mengepung bocah ini dan menghajarnya hingga babak belur. Namun, Putri Duyung masih berada di tangan manusia ini, jadi mereka harus menahannya. Tidak ada jalan lain. Kelemahan mereka ada di tangan manusia terkutuk ini, jadi mereka hanya bisa menurut. Lagi pula, mereka tidak bisa membiarkan semua monster di kota mati bersama mereka. Beberapa Grandmaster Iblis Hyu pergi dan segera memerintahkan sejumlah besar tentara untuk masuk. Pada saat yang sama, mereka membawa ember berisi air dan menuangkan cairan roh ke dalam ember. Setengah jam kemudian, seluruh genangan cairan spiritual benar-benar kosong. Ada total 300 ember cairan spiritual di lapangan. Ini adalah cairan spiritual yang telah dikumpulkan oleh klan Monster Hiu selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tapi sekarang, sudah dikosongkan oleh anak ini. Bahkan tidak ada setetes pun cairan spiritual yang tersisa di seluruh kolam. Entah berapa tahun yang dibutuhkan untuk mengembalikannya ke kondisi saat ini. Hati Monster Hiu ini meneteskan darah. Yukiki tidak bisa berkata-kata. Tidak kusangka kolam sebesar itu akan dikosongkan oleh manusia tak tahu malu ini. Seolah-olah dia belum pernah melihat spirit esens sebelumnya sepanjang hidupnya, tidak meninggalkan satu tetes pun. Ini seperti perampok yang mencabut bulu angsa. Dia membenci orang biasa seperti mereka. Mereka belum pernah melihat sesuatu yang baik dalam hidup mereka. Bagaimana kamu akan mengambil barang-barang ini? Tanya Grandmaster Monster Hiu. Bagaimanapun, ada total 300 ember cairan spiritual di sini. Tidak peduli seberapa kuatnya seseorang, akan dianggap cukup bagus jika mereka dapat mengambil selusin ember. Mustahil bagi satu orang untuk mengambil 300 ember. Siaping mengusap dagunya. Bukan urusanmu. Tentu saja aku punya cara. Tapi karena kalian sangat tertarik, kenapa kalian tidak mengirim beberapa monster untuk mengikutiku kembali ke Pulau Raksasa dan membantuku mengangkut cairan spiritual? Dia mengajukan sarannya. Enyahlah. Banyak Grandmaster Monster Hiu berharap mereka bisa mengambil sepatu mereka dan menamparkan wajah manusia tak tahu malu ini. Dia telah merampas harta mereka, dan dia masih ingin mereka membantu mengantarnya ke rumahnya. Dia benar-benar gila, apakah menurutnya ini adalah semacam layanan satu atap? Kenapa wanita jalang ini tidak pergi dan mati saja? Wajah mereka sangat hitam, dan mereka tidak berkata apa-apa. Mereka semua menundukkan kepala, seolah-olah tidak ada yang menanyakan pertanyaan itu sama sekali. Siaping tidak keberatan. Dia terus bertanya untuk melihat apakah ada tempat lain di istana kerajaan yang berisi harta karun dalam jumlah besar. Pada awalnya, mereka masih ternganga dan ternganga, melihat ke kiri dan ke kanan, seolah-olah mereka tidak ingin mengatakan apapun. Namun di bawah paksaan Siaping, mereka tidak punya pilihan selain mengaku. Ada kebun tanaman spiritual di istana kerajaan, dan sejumlah besar tanaman spiritual ditanam di sana. Mereka telah ditransplantasikan dari berbagai bagian laut tak berujung oleh Raja Monster Hiu, dan mereka sangat berharga. Biasanya, itu adalah area terlarang. Tidak ada yang berani masuk, atau mereka akan dieksekusi. Bagaimanapun juga, barang-barang di kebun ramuan spiritual itu terlalu berharga. Setiap batang ramuan spiritual sangat berharga, dan ditanam oleh Raja Monster Hiu untuk terobosan budidayanya sendiri. Tidak ada yang diizinkan menyentuhnya. Ketika Siaping mendengar ini, matanya langsung berbinar. Bukankah tempat seperti ini sempurna untuk dia rampas? Tanpa berkata apa-apa lagi, dia segera memerintahkan kelompok Monster Hiu untuk memimpin jalan. Kelompok Monster Hiu tidak punya pilihan selain menuruti perintahnya. Sepuluh menit kemudian, mereka tiba di kebun ramuan spiritual. Berhenti! Apa yang kalian lakukan dengan cara yang begitu megah di kebun ramuan spiritual? Tidakkah kalian tahu bahwa ini adalah area terlarang di Istana Kerajaan? Monster manapun yang berani masuk tanpa izin akan dieksekusi di tempat. Jika memang begitu serius, bahkan sembilan generasi raja monster akan dieksekusi. Segera, banyak penjaga Hiu Iblis yang menjaga taman obat spiritual semuanya berteriak, ingin menghentikan Siaping dan yang lainnya memasuki taman obat spiritual dan menghentikan pikiran jahat mereka. Apa yang sedang terjadi? Mengapa ada manusia di sini? Apa yang kamu coba lakukan dengan membawa manusia ke sini? Mengapa kamu tidak segera mengeksekusinya? Beberapa penjaga Monster Hiu juga melihat Siaping. Mereka langsung kaget dengan identitasnya dan berteriak. Bertarung! Tanggapan Siaping sangat sederhana. Bang bang bang! Segera, selusin Grandmaster Monster Hiu di belakangnya segera menyerang. Seperti Serigala dan Harimau, mereka menyerang seperti kilat, langsung melumpuhkan penjaga Monster Hiu. Mereka jatuh ke tanah dan berteriak dengan sedih. Kelompok penjaga Monster Hiu benar-benar tercengang. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Para penjaga istana kerajaan yang setia dan berbakti ini sebenarnya telah menyerang mereka, dan dengan cara yang begitu kejam. Jika ini hanya lelucon, maka lelucon ini sudah keterlaluan. Kalian semua gila. Kalian sebenarnya membantu manusia. Tidakkah kalian tahu bahwa ini adalah tindakan pengkhianatan yang sangat serius? Jika raja mengetahuinya, kalian semua akan mati. Kalian semua akan mati. Pengkhianat. Kalian semua pelacur. Kalian semua pengkhianat. Kamu akan mati dengan kematian yang mengerikan. Kamu benar-benar mengkhianati klan Monster Hiu dan menjadi pengkhianat monster. Kamu pasti akan mati dengan kematian yang mengerikan. Sekelompok penjaga kebun ramuan spiritual berteriak. Mereka semua mengira kelompok Grandmaster Monster Hiu ini telah mengkhianati mereka. Mereka sebenarnya telah menuruti perintah manusia untuk menyerang mereka. Lagi pula, jika mereka tidak mengkhianati istana kerajaan, mengapa mereka menyerang para penjaga dan bahkan berani menyerang kebun ramuan spiritual? Grandmaster Monster Hiu ini juga sangat sedih. Jika mereka bisa, mereka sudah lama membunuh Xiaoping. Tapi sekarang, mereka menahan diri. Jika mereka tidak mendengarkan perintah manusia ini, semua monster akan mati. Tidak ada yang bisa mereka lakukan mengenai hal itu. Tutup mulut mereka. Xiaoping seperti tokoh besar di belakang layar. Hanya dengan satu perintah, dia telah mengerahkan penjaga monster hiu yang tak terhitung jumlahnya untuk bertindak sebagai preman. Dong Dong Dong. 903. Begitu memasuki kebun obat, Xiaoping langsung mencium aroma harum. Aroma obat roh yang kaya menyerang indranya, membuatnya merasa berenergi. Seolah-olah setiap sel di tubuhnya bergetar. Dia merasa energi astralnya telah terisi kembali secara signifikan, seolah-olah dia akan membuka titik akupuntur. Dari sini bisa dibayangkan betapa berharganya obat-obatan roh di taman obat ini. Masing-masing bernilai mahal. Pohon apa ini? Xiaoping menunjuk ke pohon terbesar di kebun obat. Warnanya perak dan bersinar dengan cahaya perak. Itu bermandikan sinar matahari dan tampak luar biasa. Ada banyak buah perak di pohon itu. Mereka mengalir dengan cahaya dan mengeluarkan aroma yang kaya. Ini adalah pohon buah perak, pohon menakjubkan yang lahir di dunia laut dalam. Ia mekar setiap 10 tahun, berbuah setiap 10 tahun, dan matang setiap 10 tahun. Dibutuhkan 30 tahun penuh untuk menghasilkan buah roh. Seorang Grandmaster Monster Hugh memandang pohon itu dengan iri dan menjelaskan, dapat dikatakan bahwa buah roh ini memiliki kekuatan obat yang luar biasa. Memakannya setara dengan seorang Grandmaster yang berkultivasi dalam pengasingan selama 5 tahun. Bahkan Raja pun sering memakan buah roh ini untuk meningkatkan kekuatan sihirnya. Ini menunjukkan bahwa ini adalah buah roh yang hanya bisa dimakan oleh Raja Monster Hugh. Biasanya, bawahan seperti mereka hanya akan diberi satu hadiah jika mereka memberikan kontribusi yang besar. Luar biasa! Gali dan ambil semuanya, siaping melambaikan tangannya dan memberi perintah untuk segera menggali seluruh pohon buah perak. Dia berencana mengambilnya kembali dan menanamnya sendiri. Apa? Kerumunan Grandmaster Monster Hugh terperangah. Mereka sepenuhnya meremehkan keserakahan manusia yang tidak tahu malu ini. Mereka awalnya mengira dia hanya ingin memetik semua buahnya, tapi bajingan ini sebenarnya ingin mengambil seluruh pohonnya, mencabut semua bulunya. Ini pada dasarnya menggali akarnya. Dari mana asal lobak ini? Siaping juga melihat bahwa tidak jauh dari sana, ada obat-obatan roh yang tampak seperti lobak yang tumbuh di tanah hitam. Warnanya ungu, dan samar-samar orang bisa melihat naga banjir berwarna darah. Setiap akar dipenuhi dengan energi yang padat, dan energi darahnya sangat kuat. Itu seperti matahari kecil yang menerangi sekeliling. Ini bukan wortel, ini ginseng darah ungu. Mulut Grandmaster Monster Hugh bergerak-gerak. Ia menyerap tanah roh langit dan bumi, serta esensi daging dan darah monster laut dalam-dalam jumlah besar. Ini adalah obat roh berharga yang hanya bisa tumbuh. Ini mengandung esensi yang murni, membuatnya bersemangat. Setelah dikonsumsi, para kultifator dapat memperpanjang umur mereka, melemahkan fisik mereka, dan bahkan mengubah fisik mereka sampai batas tertentu. Jika orang biasa mengkonsumsinya, mereka mungkin bisa memperpanjang umurnya hingga 100 tahun. Mata banyak monster Hugh berubah menjadi hijau. Ginseng darah ungu jenis ini sangat berharga. Tidak hanya dapat melemahkan fisik seseorang dan meningkatkan kultifasi seseorang, hal itu bahkan dapat memperpanjang umur seseorang. Jika dilelang, tidak diketahui berapa banyak orang yang akan menjadi gila. Faktanya, banyak pejabat lauta berujung yang meminta Raja Daemon Hugh untuk membeli ginseng darah ungu, namun semuanya ditolak oleh Raja Daemon Hugh. Hal sebaik itu hanya bisa dinikmati oleh dirinya sendiri. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Barang bagus, aku sudah mengeluarkan semuanya. Siaping meneteskan air liur. Ginseng darah ungu ini tidak hanya bisa digunakan oleh dirinya sendiri, tapi juga bisa digunakan oleh orang tuanya untuk memperpanjang umurnya. Jika dia membawanya ke pelelangan, mungkin akan membuat orang-orang kaya itu menjadi gila. Tentu saja, dia tidak akan melelang barang bagus seperti itu. Benar, tanah hitam di tanah juga seharusnya merupakan tanah spiritual. Sangat jarang, bawalah bersamamu dan gali tiga kaki ke dalam tanah. Siaping menatap tanah spiritual di tanah. Dia tidak hanya ingin menggali ginseng darah ungu, tetapi dia juga ingin mengambil tanah spiritual tempat tumbuhnya ginseng tersebut. Lagipula, jika dia perlu menanam ginseng darah ungu ini, tanah spiritual ini sangat diperlukan. Apa? Wajah banyak Grandmaster Monster Hiu berubah menjadi hijau. Tidak apa-apa jika ginseng darah ungu diambil, tapi bajingan ini bahkan tidak melepaskan tanahnya. Dia bahkan berencana menggali tanah setinggi tiga kaki. Menurut bajingan ini tempat apa ini? Sekalipun itu rumahnya sendiri, dia tidak bisa melakukan ini. Mereka hanya ingin menghajar manusia ini hingga setengah mati. Ya, itu koral emas itu. Cepat ambil. Kemasi. Dan jangan lepaskan bunga roh itu. Singkirkan semuanya. Jangan tinggalkan satu pun. Mengerti. Cepat, cepat. Apakah kamu belum makan? Sebelumnya, kamu penuh energi. Tapi sekarang kamu sangat lemah. Kamu tumbuh dewasa tanpa hasil. Apakah kamu masih bisa dianggap sebagai elit ras Monster Hiu? Pantas saja Raja Monster Hiu tidak mengajakmu keluar untuk bertarung dan malah meninggalkanmu di rumah. Renungkan alasannya dan rangkum beberapa pelajaran. Memahami. Siaping mengarahkan sekelompok Monster Hiu untuk mengambil semua barang bagus di kebun herbal. Kemana pun mereka pergi, tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh. Singkatnya, terlepas dari kekuatan obatnya, semuanya diambil. Tidak ada sehelai rumput pun yang tertinggal. Diperintah dengan santai oleh manusia, ditunjuk, dan bahkan dimarahi seperti Raja yang mengawasi budaknya, Monster Hiu ini sangat cemberut. Mereka hampir tidak bisa mengendalikan amarah di hati mereka. Selain itu, kata-kata siaping benar-benar menunjukkan titik lemah mereka. Dia telah mengambil begitu banyak elit Monster Hiu, tapi meninggalkan mereka. Mustahil bagi mereka untuk tidak berpikir apapun. Mengapa kelompok bajingan ini bisa keluar dan membangun diri mereka sendiri, sementara mereka hanya bisa tinggal di rumah dan menjaga rumah? Mungkinkah Raja Monster Hiu mengira itu semua adalah barang cacat dan tidak ingin mengeluarkannya untuk mempermalukan dirinya sendiri? Banyak monster di kota yang memiliki gosip serupa. Tunggu, benda apa itu? Kenapa belum dibawa pergi? Mata siaping sangat tajam. Dia langsung menunjuk ke arah rumput hijau yang tumbuh di tanah. Ini semua rumput, tidak ada gunanya, jawab Monster Hiu. Siaping segera memarahi, apakah menurutmu rumput adalah rumput? Tidak bisakah kamu melihat bahwa mereka memancarkan gelombang roh Ki? Itu jelas merupakan ramuan roh yang tiada taranya. Segera bawa mereka pergi. Jika ada yang kurang, aku akan menendang bolamu. Gelombang Ki semangat omong kosong. Sekelompok Monster Hiu menjadi gila. Itu jelas merupakan rumput biasa, tetapi ternoda oleh aura tumbuhan roh berharga di sekitarnya dan energi tanah roh. Hanya dengan begitu mereka akan memancarkan Ki roh. Biasanya monster di kebun herbal akan memetik dan membakar rumput tersebut. Tapi anak ini mengira itu adalah tumbuhan roh yang tiada taranya dan ingin mengambil semuanya. Dia tidak berniat meninggalkan satupun. Manusia ini sungguh serakah. Orang miskin. Yu Ki Ki, yang menonton dari samping, tercengang. Manusia ini hanyalah seorang perampok. Angin musim gugur menyapu dedaunan yang berguguran. Dia tidak berniat melepaskan sesuatu yang berharga. Dia bahkan ingin mencabut rumput yang memiliki sedikit semangat Ki. Dia bahkan ingin menjara semua tanah roh di tanah. Ya Tuhan, betapa miskinnya dia hingga menjadi begitu gila. Dia belum pernah melihat manusia seperti ini seumur hidupnya. Tidak, bahkan monster seperti ini pun tidak. Jika manusia tak tahu malu ini datang ke kerajaan Putri Duyung, negaranya sendiri akan berada dalam bahaya. Dia pasti tidak bisa membiarkan manusia tak tahu malu seperti itu memasuki kerajaan Putri Duyung. Kalau tidak, ini akan menjadi bencana besar. Ini akan menjadi bencana alam yang sebanding dengan badai laut, tsunami, atau gempa bumi berkekuatan lebih dari 10 SR. 904. Satu jam kemudian, seluruh kebun herbal pada dasarnya telah dikosongkan oleh Siaping. Tas dengan berbagai ukuran berantakan. Bahkan sehelai rumput pun telah dicabut hingga bersih. Tidak ada sehelai rumput pun yang tersisa. Bahkan tidak ada satu tanaman pun di kebun ramuan, apalagi tumbuhan roh. Bahkan tanah roh di tanah telah digali dan dimasukkan ke dalam karung. Mulut banyak Grandmaster Iblis Hiu bergerak-gerak karena putus asa. Jika Raja Hiu Daemon kembali dan melihat rumahnya telah dikosongkan, dia pasti akan menjadi gila karena marah. Apalagi mereka adalah kaki tangan yang dengan cepat membantu mengemas tas. Itu terlalu banyak penipuan. Oh iya, selain kebun herbal, di mana harta karun keluargamu? Di mana, aku ingin melihat-lihat dan memperluas wawasanku. Siaping berkata dengan santai, menyatakan bahwa dia tidak punya niat buruk. Perluas pantatku. Sekelompok setan Hiu mengertakkan gigi. Bandit ini tidak hanya ingin mengambil seluruh kebun herbal, tapi dia juga ingin merampok harta karun istana kerajaan. Dia ingin menjarah semuanya sekaligus. Ras Iblis Hiu kami sangat miskin. Kami menghabiskan seluruh sumber daya kami untuk memelihara kebun tanaman herbal ini, jadi kami sangat miskin sehingga seekor lalat pun tidak dapat diganggu untuk mengunjunginya, apalagi harta karun. Kami tidak punya sisa uang untuk melakukan hal-hal seperti itu. Setan Hiu memamerkan giginya, menyatakan bahwa dia tidak memiliki harta karun di sini. Dong. Siaping langsung menyerang, membuat Iblis Hiu itu terbang dengan tamparan. Dia memukulnya beberapa kali hingga tampak seperti kepala babi. Dia batuk darah dan berkata, Apa katamu? Akhir-akhir ini angin cukup kencang, jadi aku tidak bisa mendengarmu dengan jelas. Coba ucapkan lagi. Matanya dipenuhi ancaman, seolah dia akan segera mengirim Iblis Hiu itu ke dunia berikutnya jika berani berbohong lagi. Segera? Iblis Hiu itu begitu ketakutan hingga dia mengencingi celananya. Seluruh tubuhnya gemetar dan tidak lagi berani berbohong. Ada harta karun. Itu ada di kamar tidur Raja Daemon Hiu. Dia merasa tidak nyaman menempatkan harta karun itu di tempat lain, jadi dia menyembunyikannya di kamar tidurnya untuk memastikan keamanan mutlak. Tidak ada setan yang bisa masuk. Dia tidak berani menyembunyikan apapun dan mengatakan semua yang dia tahu. Benar. Pimpin jalannya. Mari kita lihat. Siaping sangat puas. Setan-setan ini sangat ingin dipukul. Jika dia tidak memukul mereka dengan baik, mereka tidak akan tahu apa artinya jujur. Suara mendesing. Lebih dari sepuluh menit kemudian, mereka tiba di kamar tidur Shark Daemon King. Itu adalah istana besar, mempesona dengan ukiran emas dan batu giyok. Itu sangat mewah, dan semua bahan berharga digunakan. Seluruh istana berkilauan dengan cahaya keemasan dan tampak sangat mewah. Seorang Grandmaster Iblis Hiu tua tahu jalannya. Dia memimpin Siaping masuk dan segera tiba di kamar tidur Raja Iblis Hiu. Tidak buruk. Seperti yang diharapkan dari kediaman Monster King. Sungguh mewah. Ada apa dengan tempat tidur ini? Sepotong batu giyok yang besar. Ketika Siaping memasuki kamar tidur, dia langsung dikejutkan oleh perabotan di dalamnya. Itu adalah sepotong besar batu giyok biru. Dia mengulurkan tangan untuk menyentuhnya dan merasakan sedikit kesejukan. Kesejukan ini meresap ke dalam tubuhnya dan menyatu dengan stelar energi miliknya. Ini sebenarnya memiliki efek meningkatkan budidayanya. Aroma menyegarkan ini bahkan dapat menenangkan pikiran dan menghilangkan roh jahat dalam diri seseorang. Dia segera tahu bahwa ini bukanlah benda biasa. Ini adalah tempat tidur Raja, terbuat dari batu giyok dingin laut dalam. Ini adalah batu giyok berharga yang tiada taranya, dan jika seorang kultifator tidur di atasnya, lama-kelamaan, hal itu akan mempengaruhi mereka secara halus, bahkan meningkatkan bakat dan meningkatkan kekuatan jiwa mereka. Ini adalah harta karun yang tiada taranya. Grandmaster Monster Hiu diperkenalkan. Bagaimana dengan kursi dan meja ini? Terbuat dari apa? Siaping melihat perabotan di sekitarnya dan menemukan bahwa semua perabotan kayu mengeluarkan bau harum, menyebabkan seluruh ruangan terpesona. Itu seperti kayu cendana Buddha atau Dupa Daois, menyebabkan seseorang tanpa sadar merasakan penyucian jiwanya. Ini adalah pohon apel kepiting. Masing-masing bernilai ribuan emas. Itu adalah akar dari pohon ajaib yang lahir di laut dalam. Mereka memiliki efek menenangkan pikiran dan membantu dalam budidaya. Grandmaster Monster Hiu menunjukkan bahwa furnitur ini tidak biasa. Sangat sulit menemukannya di dunia luar, dan hanya Monster King yang memiliki kualifikasi untuk memilikinya. Yang lain akan mendekati kematian jika mereka ingin memilikinya. Korupsi? Ini terlalu korupsi. Mendengar ini, Siaping mengeluh, justru karena Raja Iblis Hiu sangat boros dan menikmati dirinya sendiri sehingga budidayanya mengalami stagnasi. Dia tidak pernah bisa maju ke alam Raja yang tak terkalahkan. Sungguh disayangkan. Bagaimana dengan ini? Dengan enggan saya akan membantunya. Saya akan menyingkirkan semua hal yang merusak pikiran seseorang dan memutuskan hubungan dengan dunia luar. Ini akan memungkinkan dia untuk berkultivasi dengan damai dan bekerja keras, berusaha untuk maju ke dunia luar. Raja Rilem yang tak terkalahkan sesegera mungkin. Seperti kata pepatah, hanya dengan melatih otot dan tulang serta membuat kulit kelaparan, seseorang dapat mencapai apa yang tidak dapat dicapai orang lain. Saya melakukan ini untuk membantu Raja Iblis Hiu. Saya harap Raja Iblis Hiu tidak terlalu berterima kasih kepada saya setelah mengetahui hal ini dan memberi saya beberapa triliun dolar federal di masa depan. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, memperlihatkan ekspresi penuh kasih. Bersyukurlah. Banyak Grandmaster Monster Hiu berharap mereka bisa menamparkan manusia tak tahu malu ini sampai mati. Dia jelas telah memindahkan semua harta karun Raja Iblis Hiu dan menjara semuanya dari rumahnya, namun dia tetap mengatakan bahwa dia melakukan ini untuk membantu Raja Iblis Hiu. Mereka belum pernah melihat orang yang begitu tidak tahu malu. Dia tidak tahu malu. Dia bahkan membual bahwa Raja Iblis Hiu akan berterima kasih padanya di masa depan. Setelah Raja Iblis Hiu mengetahui hal ini, dia mungkin akan mengejarnya di beberapa jalan. Dia tidak akan beristirahat sampai dia membunuhnya. Oh benar, di mana perbendaharaannya? Di mana perbendaharaannya? Mengapa kamu tidak membawanya keluar untuk saya lihat? Xia Ping berteriak. Dia sangat menantikannya. Hanya kamar tidurnya saja yang memiliki harta karun yang luar biasa. Jika itu ada di perbendaharaan, bukankah itu menantang surga? Di sini? Akhirnya di sini. Banyak monster hiu yang meratap. Mereka tahu bahwa mereka tidak dapat menghindarinya. Bagaimanapun juga, mereka telah membawa manusia yang kejam dan tidak pernah puas ini ke tempat ini. Mereka tidak punya jalan keluar. Suara mendesing. Segera, Grandmaster Monster Hiu keluar. Ia dengan lembut menekan tombol di dinding sebelah asrama. Segera, dinding itu retak terbuka, dan sebuah lubang muncul. Itu adalah ruang penyimpanan yang sangat besar. Saat lubang ini muncul, cahaya kemasan menyilaukan muncul. Harta yang tak terhitung jumlahnya muncul di depan Xia Ping dan yang lainnya. Itu sangat terang hingga hampir membutakan mata paduan titanium mereka. Sejumlah besar emas, perak, platinum, berlian, kalung, batu giok laut dalam, dan harta karun lainnya ditempatkan di ruang ini seolah-olah semuanya gratis. Mereka memenuhi beberapa ruangan besar. Selain itu, ada banyak material laut dalam yang berharga, ramuan, dan lainnya. Semuanya ditempatkan di ruang harta karun ini. Dapat dikatakan bahwa tabungan hidup Raja Iblis Hiu semuanya ditempatkan di tempat ini. Dia sangat kaya. Xia Ping mengusap dagunya. Dia melakukan perhitungan kasar. Harta di perbendaharaan ini saja bernilai 7 hingga 8 triliun dolar federasi. Bagaimana Raja Biasa bisa sekaya Raja Iblis Hiu? Dia hanya bisa mengatakan bahwa dia memang seorang taipan laut dalam. Dia sangat kaya. Namun, dengan uang ini, dia akan memiliki modal untuk memodifikasi Dewa Bulan. 905 Satu jam kemudian, semua harta karun di perbendaharaan telah dimasukkan ke dalam kotak kayu, yang diletakkan di tanah. Mereka bisa memuat dua hingga tiga rumah di dalamnya. Di kerajaan manusia, ini adalah kekayaan yang bisa menyaingi suatu negara, dan banyak orang yang merasa iri. Grandmaster Iblis Hiu juga merasa iri. Semua harta karun ras Iblis Hiu mereka telah direnggut oleh manusia yang tidak tahu malu ini, dan mereka membencinya sampai mati. Namun, tidak satupun dari mereka yang berani mengatakan apapun. Mereka hanya berharap untuk mengusir Dewa Waba ini secepat mungkin sehingga mereka dapat menemukan semua bom nuklir yang tersembunyi di kota. Bagaimana rencanamu untuk memindahkan begitu banyak barang? Yukiki terdiam melihat kota-kota padat di tanah. Ada begitu banyak tas sehingga bahkan beberapa rumah tidak dapat memuat semuanya. Dan Siaping hanyalah satu orang, jadi tidak mungkin dia bisa membawa begitu banyak barang. Setan Hiu juga merasa sombong. Mereka sudah menduga hal ini, itulah sebabnya mereka sengaja membantu. Lagipula, tidak mungkin manusia tak tahu malu ini bisa mengambil begitu banyak barang. Pada akhirnya, itu hanyalah pantulan dicermin. Mereka hanya bisa melihat harta karun itu tanpa bisa membawanya pergi. Mereka menunggu untuk menyaksikan Siaping mempermalukan dirinya sendiri. Tentu saja, mereka tidak akan mengucapkan kata-kata ini dengan lantang. Mereka hanya akan tertawa diam-diam. Jangan khawatir, aku sudah melakukan persiapan. Siaping menepuk dadanya. Kehidupan pernikahan kami akan bergantung pada harta ini. Bagaimana mungkin saya tidak memikirkan cara untuk membawa harta ini kembali? Dia menunjukkan bahwa Yukiki tidak perlu khawatir. Siapa yang akan menikahimu? Mendengar ini, Yukiki tidak bisa menahan diri untuk tidak meludahi Siaping. Dia ingin menggigit manusia tak tahu malu ini sampai mati. Dia sebenarnya berani mengucapkan kata-kata seperti itu di depan banyak setan. Apa? Setan hiu semuanya tercengang saat mendengar ini. Sebelumnya, mereka mengira bocah nakal ini hanya ingin menyandera Putri Duyung dan meminta keuntungan. Namun kini, bajingan ini sebenarnya ingin menikah dengan Putri Duyung. Ini adalah ambisi seekor serigala. Dia ingin menajiskan Putri Duyung yang cantik dan mulia. Ini seperti katak yang menginginkan daging angsa. Betapapun kayanya imajinasi mereka, mereka tidak akan pernah mengira bahwa manusia yang tidak tahu malu ini memiliki ambisi seperti itu. Tidak apa-apa. Setelah nasinya matang, ayahmu tidak punya pilihan selain setuju. Jika masih tidak berhasil, kami akan membawa kembali beberapa cucu. Saya pikir hatinya akan melunak. Siaping sudah memikirkan serangkaian rencana. Binatang buas. Yukiki sangat ingin menggigitnya sampai mati. Dia bahkan tidak dapat membayangkan bahwa ayahnya mungkin akan terkena serangan jantung jika dia benar-benar membawa kembali seorang cucu. Seluruh kerajaan Putri Duyung terkejut. Banyak keturunan suku laut yang ingin bunuh diri. Manusia terlalu jahat. Ini adalah pertama kalinya banyak Grandmaster Iblis Hiu merasakan kejahatan manusia. Mereka mampu melakukan apa saja, dan mereka bahkan ingin menculik Putri Duyung. Apa yang telah dilakukan telah dilakukan. Bagaimana dia bisa memikirkan hal seperti itu? Apakah dia tidak takut dengan kemarahan Raja Putri Duyung dan mengirimkan pasukan untuk membunuhnya? Bahkan Raja Iblis Hiu tidak akan berani melakukan hal seperti itu. Akan menjadi bencana jika dia mempunyai pemikiran seperti itu. Jika aku menjadi menantu Kerajaan Putri Duyung, bukankah aku akan memiliki kesempatan untuk menjadi Raja Putri Duyung berikutnya dan mengendalikan miliaran tentara? Siaping berpikir dengan gembira, lagi pula, aku memiliki Raja yang tak terkalahkan sebagai pendukungku. Nanti, aku bisa berjalan ke samping di laut tak berujung. Siapapun yang tidak kusuka, aku bisa menamparkan mereka sampai mati. Jika aku tidak bisa menamparkan mereka sampai mati, aku hanya akan mengadu kepada ayah mertua dan menyuruh dia menamparkan mereka sampai mati. Di masa depan, aku akan menjadi kepiting, tiran, dan tidak ada yang berani menamparkan mereka. Memprovokasi saya. Rakyat jelata yang tak tahu malu. Yukiki hampir menjadi gila karena marah. Manusia bajingan ini sudah berfantasi menjadi menantu Raja Putri Duyung dan mencoba menggunakan nama Raja Putri Duyung untuk bertindak seperti seorang tiran. Dia bahkan berencana untuk menindas iblis. Jika manusia ini benar-benar berhasil, seluruh Raja Putri Duyung akan menjadi musuh seluruh dunia. Siapa yang tahu berapa banyak musuh yang akan dia provokasi? Bocah manja apa? Tak satupun dari mereka yang bisa dibandingkan dengannya. Banyak Grandmaster Iblis Hiu yang meringis. Sial! Mereka mengira mereka tidak akan pernah melihat Dewa Waba ini lagi setelah mengirimnya pergi kali ini. Tapi ternyata Bocah Nakal ini punya rencana seperti itu. Dia ingin menggunakan nama Raja Putri Duyung untuk mendatangkan malapetaka pada tetangganya. Mereka tidak dapat membayangkan jika Bocah ini benar-benar menikah dengan Putri Duyung, seluruh laut tak berujung akan dirusak oleh manusia ini. Setan laut yang tak terhitung jumlahnya harus tunduk pada kekuatannya. Bahkan klan Monster Hiu kemungkinan besar akan gemetar di bawah otoritasnya. Aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Yukiki mengepalkan tinjunya, kemarahan membara di matanya yang indah. Dia telah memutuskan bahwa jika manusia tak tahu malu ini berani menyentuhnya, dia akan melawannya sampai mati. Siaping mengabaikan Yukiki, yang matanya memuntahkan api. Dia menoleh ke arah Grandmaster Iblis Hiu dan menginstruksikan, segera pindahkan hartaku. Ingatlah untuk berhati-hati, jika kamu merusak salah satu harta karun itu, aku akan mengambil nyawamu. Jangan mencoba-coba melakukan trik apapun. Di masa depan, aku akan menjadi menantu Raja Putri Duyung, dan aku memiliki raja yang tak terkalahkan sebagai pendukungku. Jika kamu memprovokasiku sekarang, kamu tahu konsekuensinya. Aku akan mempersulitmu sampai kamu mati. Dia mengancam dengan kejam. Banyak Grandmaster Iblis Hiu mengertakan gigi. Dia bahkan belum menjadi menantu Raja Putri Duyung, tapi dia sudah bertingkah seperti menantu Raja Putri Duyung. Ini hanyalah karakter keji yang dimabukkan oleh kesuksesan. Lagi pula, ini adalah harta karun Raja Iblis Hiu, bukan milikmu. Harta itu milik Raja Iblis Hiu, tapi nyawamu adalah milikmu. Pikirkan sendiri, mengerti. Siaping memegang tongkat besar di satu tangan dan permen di tangan lainnya, menggunakan wortel dan tongkat untuk membuatnya tunduk. Segera, mereka tidak lagi mendapat perlawanan. Mereka segera mengerahkan pasukan Iblis Hiu dan memindahkan harta karun keluar dari Istana Kerajaan, sampai ke pintu masuk kota. Ini, kita sudah memindahkan harta karun itu ke gerbang kota. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Grandmaster Setan Hiu memandang Siaping, ingin tahu apa yang ada dalam pikiran manusia ini. Siaping melambaikan tangannya, dan dengan ledakan keras, air di depannya bergejolak. Seketika, sebuah kapal perang super muncul, muncul di depan Iblis Hiu seperti binatang buas besar. Ini adalah kapal Dewa Bulan. Itu adalah kapal terbang tripartit yang bisa terbang di angkasa, melakukan perjalanan di laut, dan bahkan melompati ruang angkasa. Itu memiliki banyak fungsi. Sejak kapan ada kapal terbang manusia di tempat ini? Banyak Grandmaster Iblis Hiu yang melompat ketakutan. Terlebih lagi, mereka bahkan tidak merasakan apapun. Ini terlalu menakutkan. Lalu menurutmu bagaimana aku turun dari permukaan laut? Aku mengandalkan kapal perang super ini untuk menyelam ribuan meter ke laut tanpa goresan, dan bahkan memiliki kemampuan untuk menjadi tidak terlihat. Tidak peduli seberapa liciknya kamu Hiu Setan, kamu masih belum bisa menemukan keberadaan kapal perangku, kata Siaping Sembarangan. Cukup omong kosong. Segera taruh semua harta ini di kapal terbang. Aku akan mengemasnya dan pergi nanti. 906. Sudah berakhir? Sudah berakhir? Semuanya sudah berakhir. Melihat kapal Dewa Bulan muncul, wajah Grandmaster Iblis Hiu berubah menjadi hijau. Mereka awalnya mengira anak ini sendirian dan tidak peduli bagaimana dia memindahkan harta karun itu, dia tidak akan bisa mengambilnya. Mereka dapat menggunakan waktu ini untuk mengulur waktu dan menunggu Raja Iblis Hiu kembali. Saat itu, mereka bisa mengambil nyawa manusia tersebut. Namun siapa sangka kalau anak ini sebenarnya telah menyiapkan kapal perang super di luar dan tinggal menunggu untuk memindahkan harta karunnya. Dia tidak membutuhkan bantuan mereka sama sekali. Cepat pindahkan barang-barang ini ke kapalku. Aku akan membawanya pergi sebentar lagi. Teriak Siaping, menginstruksikan Iblis Hiu untuk segera bergerak dan memuat harta karun itu. Tunggu. Pada saat ini, Iblis Hiu Grandmaster tidak dapat menahannya lebih lama lagi dan segera melangkah maju untuk menghentikannya. Apa? Tunggu. Apa yang kamu inginkan? Siaping memandang setan Hiu ini dengan ekspresi tidak ramah. Sepertinya monster-monster ini ingin menarik kembali kata-kata mereka. Kami telah memenuhi kesepakatan kami, tapi bagaimana dengan Anda? Di mana bom nuklir terkubur di kota kami? Jika Anda tidak memberitahu kami, kami tidak akan menyerahkan harta ini kepada Anda. Grandmaster Iblis Hiu memelototi Siaping. Alasan mengapa mereka patuh adalah karena Siaping telah mengubur bom nuklir di kota tersebut. Jika mereka tidak mematuhi perintahnya, semua monster di kota akan mati. Jika mereka tidak menemukan lokasi bom nuklir dan menyerahkan harta karunnya, anak ini juga akan meledakkan bomnya. Bukankah itu kerugian ganda? Oh, bom nuklir. Sepertinya begitu. Saat ini, saya akan mengatakan yang sebenarnya. Sebenarnya, saya berbohong kepada Anda sebelumnya. Saya tidak mengubur bom nuklir di kota Anda. Siaping menjawab dengan sangat jujur. Apa? Mendengar ini, para Grandmaster Iblis Hiu semuanya terkejut. Mereka tidak menyangka Siaping akan mengatakan hal seperti itu. Jika anak ini tidak mengubur bom nuklir, bukankah mereka akan tertipu oleh manusia terkutuk ini? Uang itu telah dijual oleh orang ini, namun mereka masih membantunya menghitung uang. Semua mata Grandmaster Iblis Hiu terbakar amarah, seperti gunung berapi yang meletus. Mereka tidak menginginkan apapun selain mencabik-cabik Siaping. Memikirkan bagaimana mereka dibodohi oleh manusia seperti orang bodoh ini, mau tak mau mereka merasa marah. Baiklah, kamu tahu yang sebenarnya sekarang. Cepat pindahkan harta karun itu. Siaping berseru. Gerakan pantatmu. Seorang Grandmaster Iblis Hiu mengutuk, kamu bahkan tidak mengubur bom nuklir di kota kami, jadi kamu tidak punya bukti apapun yang memberatkan kami. Kamu ingin kami menyerahkan harta kami dengan kedua tangan. Bermimpilah, kamu akan punya mendapat bagian jika kita makan kotoran. Alasan mengapa mereka menuruti kata-kata Siaping adalah karena kelemahan ini. Sekarang setelah kelemahan ini hilang, mereka tentu tidak akan bersikap sopan lagi. Itu benar, tanpa ada gunanya melawan kami, manusia biasa sepertimu hanyalah tumpukan sampah. Kamu masih ingin bertingkah seperti tiran di dunia bawah laut kita. Bermimpilah, segera menyerah. Dengan begitu, kamu tidak perlu terlalu menderita. Kalau tidak, kamu akan terjebak antara hidup dan mati hari ini. Kenapa kita membuang-buang nafas pada manusia ini? Segera tangkap dia dan siksa dia dengan kejam. Biarkan dia melihat betapa kuatnya kita. Dia sudah cukup membuat kita sengsara. Semua Iblis Hiu mengertakkan gigi, dan mereka semua memasang ekspresi marah dan garang. Mereka sepertinya hanya menginginkan apapun selain segera menyerang dan mencabik-cabik Siaping menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya tanpa meninggalkan apapun. Suara mendesing. Dalam sekejap mata, mata Siaping berkedip. Energi mentalnya merasakan sedikit fluktuasi di udara, dan niat membunuh yang kental menyebar dan menutupi seluruh tubuhnya. Tiga Grandmaster Shark Demons berjubah hitam segera menyerang. Mereka diam dan tidak menimbulkan gelombang apapun. Mereka datang dari tiga arah berbeda, menutup semua titik buta. Mereka memegang belati beracun di tangan mereka, dan cahaya dingin yang gelap dan menakutkan melintas. Dalam sekejap, ketiga Grandmaster Shark Demons mendekati Siaping, ingin menusuk jantungnya dengan satu tusukan. Mencari kematian. Mata Siaping berkilat dingin. Dia segera mengaktifkan sistem senjata Dewa Bulan dan mengunci ketiga Grandmaster Shark Demons. Desir. 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 Dalam sekejap, tiga meriam laser ditembakkan. Lasernya setebal ember air, dan mengandung energi destruktif. Seolah-olah hanya tersisa tiga sinar laser di laut. Tidak bagus. Menghindar. Grandmaster Iblis Hiu di sekitarnya sangat ketakutan. Mereka tidak menyangka kapal perang ini begitu menakutkan dan memiliki sistem meriam yang kuat. Satu serangan bisa mengancam nyawa Grandmaster Sharks. Masalahnya adalah bahkan para raja pun akan kesulitan menghindari meriam laser seperti itu, apalagi Hiu Grandmaster. Ledakan. Detik berikutnya, meriam laser mencapai tubuh ketiga Grandmaster Shark Demons. Mereka bahkan tidak berada dalam jarak sepuluh meter dari Siaping sebelum tubuh mereka hancur berkeping-keping. Sebuah lubang dalam dengan diameter puluhan meter muncul di tanah. Kerikil beterbangan kemana-mana, dan tanah hangus hitam. Bumi bergetar, menunjukkan kekuatan meriam tadi. Ini. Banyak Iblis Grandmaster merasakan hawa dingin muncul dari telapak kaki mereka dan langsung menuju ke atas kepala mereka. Tubuh mereka gemetar. Pada saat ini, mereka menyadari mengapa Siaping berani mengatakan kebenaran dengan berani. Itu karena dia memiliki kapal perang dan sama sekali tidak takut dengan ancaman Iblis Hiu. Siapapun yang berani sombong akan dibunuh. Setan Hiu tadi adalah sebuah peringatan. Dia membunuh ayam itu untuk menakuti monyet. Siapa lagi? Siaping berdiri dengan tangan di belakang punggung. Siapa lagi yang tidak puas? Keluarlah dan coba saya lihat. Saya orang yang sangat demokratis. Siapapun yang berani merasa tidak puas, saya akan bunuh dia. Saya berjanji tidak akan bersikap lunak. Dia melihat sekeliling dengan aura pembunuh. Sebelumnya, ketika dia tidak bergerak, para Iblis Hiu ini mengira mereka adalah orang yang penurut. Bahkan jika dia sendirian, dia tidak akan takut pada Grandmaster Shark Demons ini. Belum lagi dia memiliki kapal perang, Dewa Bulan. Di tempat ini, dia bisa membunuh siapa saja yang menghalangi jalannya. Ini adalah senjata teknologi umat manusia. Murid Yukiki mengerut. Dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan meriam ini. Bahkan bisa mengancam seorang raja. Isinya kekuatan destruktif yang mengerikan. Jika setiap manusia memiliki senjata seperti ini, bukankah mereka akan menantang surga? Siapa yang akan menjadi tandingan umat manusia? Saat ini, Xiaoping seperti Dewa Kematian, mengancam dunia. Grandmaster Iblis Hiu ini tidak berani mengeluh lagi. Jika mereka masih berani bersuara, mereka semua akan mati di bawah pemboman Dewa Bulan. Tidak lama kemudian, Iblis Hiu ini dengan patuh memindahkan semua harta karun ke Dewa Bulan Xiaoping. Sikap mereka bahkan lebih rendah hati dibandingkan dengan sikap seorang cucu. Baiklah, aku akan pergi. Kita akan bertemu lagi di masa depan jika takdir mengizinkan. Xiaoping melambaikan tangannya dan meninggalkan tempat ini bersama Yukiki. Dewa Bulan berguncang dan segera meninggalkan dunia bawah laut. Apa yang kita lakukan? Melihat Xiaoping pergi dengan sejumlah besar harta, para Iblis Hiu saling memandang. 907 Tetapi jika yang mulia mengetahui bahwa ini adalah kelalaian kami dalam menjalankan tugas dan bahwa kami tertipu, sehingga mengakibatkan kerugian besar, nasib kami akan suram. Grandmaster Iblis Hiu memasang ekspresi muram. Setan Hiu lainnya mengangguk. Bahkan jika mereka berpikir dengan berlutut, jelas bahwa jika Raja Iblis Hiu mengetahui bahwa mereka telah ditipu oleh Xiaoping, mereka akan dengan patuh menyerahkan harta istana. Mereka semua mungkin harus mati untuk meredakan kemarahan Raja Iblis Hiu. Katakan saja kami memang diancam oleh Xiaoping. Dia mengubur bom nuklir di kota dan kami tidak punya pilihan selain menyetujui ancamannya. Kata Grandmaster Iblis Hiu dengan suara yang dalam. Itu benar. Bisa dibilang kita bertarung dalam pertarungan kecerdasan dan keberanian dengan manusia tak tahu malu ini. Akhirnya, kita berhasil melindungi seluruh kota dari manusia jahat ini. Ini adalah perbuatan baik. Anggap saja seperti itu. Dengan begitu, yang mulia pun tidak bisa menyalahkan kita. Katakan saja seperti itu. Ingat, kita harus berbicara serempak atau kita semua akan mati. Banyak Grandmaster Iblis Hiu segera memutuskan untuk menyembunyikan sebagian kebenaran. Jika tidak, mereka mungkin akan dijadikan kambing hitam oleh Raja Iblis Hiu yang marah dan dicabik-cabik. Setelah itu, mereka segera menggunakan perangkat komunikasinya untuk menghubungi Raja Iblis Hiu yang berada ribuan kilometer jauhnya. Pada saat ini, ratusan kilometer jauhnya dari Pulau Raksasa, di markas Koalisi Iblis Laut, banyak Raja Iblis telah berkumpul. Mereka menghadiri jamuan makan, menyaksikan setan-setan cantik menari dan minum anggur berkualitas. Mereka sangat senang. Pada saat ini, Iblis Hiu buru-buru masuk dengan ekspresi bingung. Dia langsung pergi ke sisi Raja Iblis Hiu dan membisikkan beberapa kata ke telinganya. Apa? Setelah mendengar ini, Raja Iblis Hiu yang bersemangat tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Maksudmu, bajingan siaping benar-benar mengendarai kapal perang ke kota klan Iblis Hiu dan bahkan dengan mudahnya menjarah semua harta karun di istana kita. Semuanya. Dengan keras, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menamparkan meja batu di depannya. Seketika, benda itu hancur berkeping-keping dan retakan mengejutkan muncul di tanah. Semua Raja Iblis yang hadir dapat merasakan kemarahan Raja Iblis Hiu. Itu tidak bisa dibendung sama sekali. Saat ini, wajahnya sehitam arang. Rasanya seperti awan gelap berkumpul, dan seluruh ruang perjamuan dipenuhi dengan aura yang menindas. Ini adalah kemarahan Raja Iblis. Para pelayan di sekitarnya gemetar, takut mereka akan terlibat. Ini benar atau tidak? Apakah Anda yakin itu benar? Raja Iblis Hiu mengertakkan gigi. Dia masih tidak percaya. Ini karena masalah ini terlalu mengejutkan. Dia masih bertarung di Pulau Raksasa, ingin memusnahkan manusia dalam jumlah besar. Siapa sangka dalam sekejap, sarangnya sendiri akan mengalami musibah dan dijarah oleh pencuri cilik. Jika ini benar, itu akan menjadi gila. Benar, sudah dikonfirmasi. Jenderal yang tinggal di belakang datang untuk menghubungi kami secara pribadi. Penjaga monster Hiu itu menguatkan dirinya dan mengangguk. Saat pertama kali mendengar berita ini, dia sangat terkejut. Tapi setelah memastikannya berulang kali, dia tidak punya pilihan selain mempercayainya. Dia buru-buru datang untuk melapor. Dikatakan bahwa pencuri manusia bahkan mengubur bom nuklir di kota kami, dengan maksud untuk meledakkan sarang kami dan memusnahkan kami semua. Untungnya, komandan kami bertarung dengan manusia tak tahu malu ini dalam pertarungan kecerdasan dan keberanian, mencegah Iblis di dalam seluruh kota agar tidak dimusnahkan, meminimalkan kerugian. Itu menggambarkan berita dari Jenderal Iblis Hiu. Apakah tamu Raja Iblis Hiu menjadi marah? Wanita jalang itu benar-benar berani mengubur bom nuklir di kota ras Iblis Hiu milikku. Dia bahkan ingin meledakkan seluruh sarang ras kita. Beraninya dia melakukan hal seperti itu. Dia mendekati kematian. Dia jelas ingin mati. Seluruh tubuhnya gemetar. Jika siaping benar-benar berhasil, bahkan jika dia membantai pulau raksasa hari ini, ras Iblis Hiu miliknya akan terhapus dari laut tak berujung besok. Mereka tidak lagi memiliki prestise seperti yang mereka miliki saat ini. Tidak mungkinkan. Bagaimana bisa manusia itu sombong sekali? Apakah dia ingin bertarung sampai mati dengan Raja Iblis Hiu? Pertarungan sampai mati sudah berlangsung lama. Dia sudah menyerang pulau raksasa dan ingin memusnahkan seluruh klannya. Tidak ada ruang untuk rekonsiliasi. Kami ingin membunuh seluruh klannya, tapi dia juga ingin membunuh seluruh klan kami. Sungguh kejam. Manusia ini memang kejam. Dia sebenarnya langsung memasuki sarang ras Iblis Hiu dan ingin memusnahkan kita semua. Jika dia benar-benar berhasil, ras Iblis Hiu mungkin akan mengalami pukulan hebat. Setidaknya butuh seribu tahun bagi mereka untuk memulihkan. Astaga, itu adalah dunia bawah laut yang kedalamannya ribuan meter. Tekanan airnya sangat tinggi. Bagaimana manusia ini bisa turun ke sana? Konon manusia ini memiliki kapal perang super yang bisa digunakan di darat, laut, dan udara. Bisa terbang ke langit, menyelam ke dalam tanah, dan menyelam ke laut. Meski begitu, mustahil untuk menyelinap ke kota bawah laut tanpa suara. Ada pesona di sekelilingnya, mustahil untuk tidak membuat khawatir prajurit Iblis lainnya. Mungkin manusia ini memiliki harta rahasia yang bisa disembunyikan dari deteksi pesona. Sialan, jika dia berani menyelinap ke kota ras Iblis Hiu hari ini, apakah dia juga akan menyelinap ke kota kita besok? Raja Iblis lainnya juga terkejut. Mereka tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Awalnya, mereka mengandalkan dunia bawah laut sebagai benteng alami dan tidak perlu takut. Mereka selalu menyerang kota manusia, bukan manusia yang menyerang kotanya sendiri. Oleh karena itu, mereka dapat maju dan mundur sesuka hati, datang dan pergi seperti angin. Mereka sama sekali tidak takut pada manusia. Sekalipun gagal, mereka bisa bersembunyi di laut, dan manusia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap mereka. Tapi sekarang, tampaknya hal itu tidak terjadi sama sekali. Manusia sudah mulai mengancam dunia bawah laut, dan mereka bisa masuk dan keluar sesuka hati. Rasa dingin melonjak di hati mereka. Hari ini, Raja Iblis Hiu telah dirampok. Besok, mereka mungkin dirampok. Seketika, mata banyak Raja Iblis berkedip. Mereka merasakan bahaya. Ini tidak akan berhasil. Saya harus kembali ke wilayah saya dan melihat apa yang terjadi. Raja Iblis Hiu segera berdiri. Dia terbakar rasa cemas. Dia ingin tahu seberapa parah kerugiannya. Meski para pengawal sempat melaporkan bahwa istananya telah digeledah, namun ia tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Dia masih ragu, bertanya-tanya apakah itu ilusi atau lelucon. Raja Iblis Hiu, aku akan pergi bersamamu. Raja Iblis Bayangan juga berdiri, matanya berkedip. Mungkin manusia itu belum melangkah jauh. Kita bisa bergabung. Jika ada kesempatan, kami akan memusnahkannya sepenuhnya. Kami berdua bisa menjaga satu sama lain. Jika kita bisa membunuh manusia itu, tidak ada jalan keluarnya. Dia mengajukan diri, berharap menggunakan kesempatan ini untuk membantu Raja Iblis Hiu. Bagus. Seperti yang diharapkan dari Raja Iblis Bayangan. Teman yang membutuhkan memang adalah seorang teman. Aku, Raja Iblis Hiu, akan mengingat bantuanmu kali ini. Ayo pergi bersama. Raja Iblis Hiu memandang Raja Iblis Bayangan dengan rasa terima kasih. Keduanya segera mengambil tindakan dan meninggalkan pulau itu. Mengingat kecepatan Cloud Reading Raja Iblis, mereka sangat cepat. Apalagi mereka bergerak dengan kecepatan penuh. Tidak ada ruang bagi mereka untuk menahan diri. Hanya dalam satu jam, mereka kembali ke wilayah Ras Iblis Hiu. 908. Begitu dia kembali ke istana, hal pertama yang dilakukan Raja Daemon Hiu adalah pergi ke kebun tanamannya. Ini adalah tempat terpentingnya. Apakah dia bisa menjadi raja yang tak terkalahkan di masa depan bergantung pada ramuan roh ini? Jika sesuatu terjadi pada ramuan roh ini, dia mungkin akan menjadi gila. Suara mendesing. Dia tidak menyanyiakan nafasnya dengan penjaga Iblis Hiu di sekitarnya. Dia bergegas ke kebun ramuan bersama Raja Daemon Bayangan dan melihat bahwa seluruh kebun ramuan itu tandus. Tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh. Itu tampak seperti halaman yang sudah lama ditinggalkan. Siaping sialan itu. Mata Raja Hiu Daemon berubah menjadi hijau. Ginseng darah ungu, di mana ginseng darah ungu milikku. Ginseng darah ungu ini adalah kunci baginya untuk menjadi raja yang tak terkalahkan. Dia biasanya menggunakannya untuk memadatkan kekuatan dharmanya, meningkatkan bakatnya, dan meningkatkan peluangnya untuk menerobos. Mengkonsumsinya akan membuat hatinya sakit dalam waktu yang lama. Tapi sekarang, semuanya sudah hilang. Tidak ada satupun yang tersisa. Seluruh tanahnya kosong. Melapor kepada yang mulia, semuanya dicuri oleh pencuri itu. Siaping. Seorang penjaga iblis Hiu menjawab. Dimanakah pohon buah perak saya? Dimanakah pohon buah perak saya yang mekar setiap 10 tahun, berbuah setiap 10 tahun, dan matang setiap 10 tahun? Bagaimana pohon sebesar itu bisa hilang begitu saja? Raung Raja Daemon Hiu. Penjaga iblis Hiu itu menundukkan kepalanya, tidak berani menatap Raja Daemon Hiu. Itu juga dicuri oleh pencuri itu. Curi pantatku. Bagaimana dia bisa mencuri pohon sebesar itu? Istananya sangat besar, dan penjaganya sangat besar. Apakah kalian semua makan kotoran dan tidak melihat apa-apa? Wajah Raja Daemon Hiu memerah karena marah. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Pohon buah perak sangat besar, dan merupakan salah satu tumbuhan roh paling berharga di seluruh kebun tumbuhan. Jika pencuri hanya memetik buah peraknya, itu bukan masalah besar. Dengan adanya pohon buah perak di sini, cepat atau lambat ia akan tumbuh kembali. Kerugiannya tidak akan terlalu besar. Tapi sekarang, bajingan ini telah mencuri seluruh pohonnya. Dia tidak berencana membiarkan Raja Daemon Hiu hidup. Ini? Ini. Penjaga iblis Hiu tidak tahu harus menjawab apa. Dia tidak bisa mengatakan bahwa mereka adalah kaki tangan dan bahkan telah membantu mencabut pohon roh dan mengirimkannya keluar gerbang kota. Dia percaya jika dia benar-benar mengatakan itu, dia pasti akan dibunuh oleh Raja Daemon Hiu yang marah. Di mana tanah spiritualnya? Di mana tanah spiritual yang telah saya kerjakan dengan susah payah untuk dipindahkan ke sini? Mengapa sepertinya seseorang telah menggali tiga kaki ke dalam tanah dan membajaknya? Mata Raja Iblis Hiu memerah. Sebagai kebun herbal, yang terpenting adalah tanah roh. Tanpa spirit soil, tidak ada spirit herb yang bisa tumbuh. Itu adalah fondasi dari kebun herbal. Untuk mengolah kebun ramuan ini, mereka telah menghabiskan ratusan tahun menjarah dan memobilisasi bawahan yang tak terhitung jumlahnya untuk mengumpulkan begitu banyak tanah spiritual, sehingga banyak ramuan roh tumbuh kuat dan sehat. Sekarang, semuanya telah hilang. Jika tidak ada tanah roh, lalu apa perbedaan antara kebun herbal ini dan halaman biasa? Bagaimana orang bisa menanam ramuan roh di sini? Yang mulia, tanah spiritual juga dicuri oleh pencuri manusia itu. Dia menggali tanah setinggi tiga kaki dan mengambil banyak karung. Gerakannya sangat terampil, seolah-olah dia sudah terbiasa melakukan hal semacam ini. Penjaga Iblis Hiu itu menjawab dengan perasaan bersalah, tidak berani menatap mata Raja Iblis Hiu. Dengan pof, Raja Iblis Hiu tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan setegup darah. Dia meraung, manusia siaping, kamu bahkan tidak membiarkan tanahnya lepas. Kamu dan aku tidak bisa berdamai. Itu dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Dengan susah payah menghabiskan ratusan tahun untuk mengolah taman obat ini, itu telah memupuk upaya melelahkan yang tak terhitung jumlahnya, tapi sekarang semuanya telah dihancurkan oleh pencuri kecil. Bisa dibayangkan kemarahan di hatinya. Dia bahkan berpikir untuk membunuh siaping. Raja Shadow Goblin terdiam. Dia bisa berempati dengan Raja Iblis Hiu. Jika dia menemui hal seperti itu, dan semua tabungan yang dia kumpulkan dengan susah payah tersapu, dia tidak akan memuntahkan darah begitu saja. Bahkan jika dia membantai seluruh kota, dia tidak akan bisa melampiaskan amarahnya. Dia memandang Raja Iblis Hiu dengan kasihan. Dia merasa orang ini sangat tidak beruntung. Benar, perbendaharaan. Apa yang terjadi dengan perbendaharaanku? Raja Iblis Hiu tiba-tiba teringat bahwa ada harta karun lain di Istana Kerajaan. Dia terbakar rasa cemas. Dia meninggalkan kebun herbal dan segera kembali ke kamarnya. Namun ketika dia tiba dan melihat keadaan kamar tidurnya, pandangannya menjadi gelap. Dia hampir pingsan di tanah. Darahnya melonjak, dan dia hampir muntah darah. Tempat tidurku, kursiku, mejaku, kenapa semuanya hilang? Raja Iblis Hiu meraung. Dia melihat tempat tidur Dipsy Frost jadi miliknya, perabotan kayu krebepel, dan lukisan orang-orang terkenal semuanya telah menghilang. Bahkan beberapa cangkir biasa yang dia letakkan dengan santai di sini telah dijarah. Ruangan yang semula mewah dan mewah kini kosong. Seolah-olah telah beberapa kali dilanda badai. Ada tanda-tanda kehancuran di mana-mana. Tidak ada bedanya dengan kam pengungsi. Belum lama ini, ruangan Raja Iblis Hiu telah direduksi menjadi seperti itu. Melapor kepada Rajaku, barang-barang ini juga dicuri oleh pencuri manusia itu. Dia berkata bahwa rumahnya kekurangan barang-barang ini, jadi dia mengambil semuanya. Dia sangat efisien. Penjaga Hiu Setan ingin melarikan diri. Tetap berada di samping Raja Iblis Hiu, yang berada di ambang ledakan, tidak ada bedanya dengan bunuh diri. Mendampingi seorang Raja Ibarat menemani seekor harimau. Tapi sekarang, dia tidak punya cara untuk melarikan diri. Dia hanya bisa gigit jari dan menjawab, Aku kekurangan kakak iparmu. Dengan ledakan, Raja Iblis Hiu menghantamkan tinjunya ke dinding. Seketika, sebuah lubang besar pecah. Tanah retak terbuka dan retak. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Hanya karena dia kekurangan perabotan, dia pindah dari istana kerajaannya. Apakah ada alasan seperti itu? Apa dia mengira itu wajar? Manusia sialan ini harus dicabik-cabik oleh lima ekor kuda. Bisa dibayangkan suasana hati Raja Iblis Hiu saat ini. Dia baru saja pergi sebentar, tapi seluruh rumahnya telah dipindahkan. Itu kosong? Bahkan tidak ada sehelai rambut pun yang tersisa. Jika siaping berani muncul di hadapannya lagi, dia pasti akan menyerang ke depan dan mencabik-cabik siaping. Di mana perbendaharaannya? Bagaimana perbendaharaannya sekarang? Bagaimana kerusakannya? Ekspresi Raja Iblis Hiu sangat suram. Hanya hitam seperti lubang hitam, dan tubuhnya memancarkan aura yang sangat represif. Seolah-olah udara telah berubah menjadi merkuri, membuatnya menjadi sangat berat. Ini. Penjaga Hiu Iblis menundukkan kepalanya, tidak berani mengucapkan sepatah katapun. Seolah-olah dia takut membuat marah Raja Iblis Hiu. Bicaralah, kenapa aku tidak bisa mengatakannya? Raja ini bisa menahannya. Raja Iblis Hiu mengepalkan tangannya. Suaranya dalam dan rendah, seperti auman Raja Serigala yang terluka. Itu menakutkan, seolah-olah tidak diketahui kapan dia akan menyerang secara tiba-tiba. Bagaimana kerusakannya? Sebaiknya Raja Ku memeriksanya sendiri. Penjaga Iblis Hiu tidak berani mengatakan sepatah katapun. Dia berjalan ke depan dan mengulurkan tangannya untuk membuka pintu perbendaharaan. Ekspresi Raja Iblis Hiu muram. Dia mengepalkan tangannya dan berjalan ke pintu kantor perbendaharaan untuk melihat ke dalam. Dengan bunyi celepuk, kelopak matanya berputar ke belakang dan dia pingsan ke tanah. Dia juga memuntahkan setegup darah. Dia sebenarnya pingsan karena marah. Raja Ku, Raja Ku. 909. Apa? Raja Bayangan Goblin juga terkejut. Sebagai Raja Goblin, ketahanan mentalnya sangat tinggi. Dia hanya pernah dibuat pingsan oleh orang lain, tapi tidak pernah karena amarah. Tapi sekarang, Shark Goblin King pingsan karena marah. Bisa dibayangkan betapa besar kegelisahan yang diterimanya. Dia maju untuk melihat, dan segera melihat bagian dalam perbendaharaan. Itu benar-benar kosong, tidak ada yang tersisa. Bahkan tidak ada secarik kertas pun. Itu bahkan lebih bersih dari wajahnya. Sial, itu bahkan lebih bersih dari wajahnya. Mulut Raja Shadow Goblin bergerak-gerak. Dia tahu bahwa sebagai perbendaharaan Raja Goblin, dan Raja Goblin Laut Dalam, dia pasti kaya. Dia akan dianggap sebagai Taipan Super di Myriad Demon Mountain, tipe yang bisa membelanjakan uang sesuka hatinya. Bisa dibayangkan berapa banyak harta yang ada di perbendaharaan tersebut. Tapi sekarang, tidak ada yang tersisa. Bahkan sehelai rambut pun tidak. Itu lebih bersih dari wajahnya. Pencuri manusia ini bahkan belum melepaskan skrupnya. Dia telah mencuri segalanya dengan bersih. Dia telah dengan susah payah mengumpulkan kekayaan selama ratusan tahun, dan sekarang semuanya dicuri. Tidak mengherankan jika Shark Goblin King pingsan karena marah. Bahkan Raja Goblin yang terbuat dari besi tidak akan mampu menahan pukulan sebesar itu. Setelah sekian lama, Shark Goblin King perlahan sadar kembali. Bagaimanapun juga, dia adalah Raja Goblin. Meskipun dia pingsan karena marah, fisiknya yang kuat memungkinkan dia pulih dengan cepat. Tapi dia tidak mengatakan apapun. Dia diam-diam memandangi perbendaharaan yang telah dikosongkan, matanya dingin. Raja, apakah kamu baik-baik saja? Penjaga Shark Goblin di sampingnya menggigil. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Rajanya dalam keadaan seperti itu. Matanya tidak bernyawa, seolah-olah dia kehilangan seluruh uangnya di kasino. Apakah Raja ini terlihat baik-baik saja? Raja Hugh Goblin berkata dengan dingin, nadanya dipenuhi rasa dingin yang menakutkan. Seolah-olah kata-katanya telah membekukan seluruh ruangan, dan suhunya turun entah berapa derajat. Seketika, Shark Goblin di sekitarnya begitu ketakutan sehingga mereka tidak berani mengatakan apapun. Mereka seperti ayam jantan yang dicengkeram lehernya. Mereka takut jika mereka terus mengagetkan Raja Hugh Goblin, mereka semua akan mati mengenaskan. Saudara Bayangan Goblin Shark Goblin King berbalik dan menatap shadow Goblin King. Saya ingin membunuh manusia itu, dan seluruh keluarganya. Dia dipenuhi dengan niat membunuh. Dia benar-benar tidak bisa didamaikan. Baiklah, apa yang kamu ingin aku lakukan? Raja Shadow Goblin segera mengetahui bahwa Raja Shark Goblin meminta bantuannya. Namun, inilah yang diinginkan oleh Raja Shadow Goblin. Jika Raja Iblis Hugh benar-benar mengabaikan segalanya, seorang Grandmaster manusia pasti akan mati. Dengan cara ini, misinya membunuh manusia siaping akan selesai. Saudara Iblis Bayangan memang orang yang lugas. Raja ini akan mengatakannya secara langsung. Raja Iblis Hugh menatap Raja Iblis Bayangan. Aku tahu klan Iblis Bayanganmu bisa berubah menjadi tak berwujud. Kamu bisa datang dan pergi kemanapun kamu mau. Kamu adalah pembunuh terkuat. Jika kamu mau, kamu mungkin bisa masuk dan keluar kota manusia sesuka hati. Raja Bayangan Goblin mengangguk. Namun, kamu hanya bisa masuk dan keluar kota manusia biasa tanpa ketahuan. Jika kamu pergi ke tempat yang diawasi secara ketat oleh Raja Manusia, bahkan aku pun tidak akan berdaya. Itu tidak melebih-lebihkan kemampuannya. Meskipun kekuatan Voidivification sangat kuat, itu adalah kemampuan bawaan dari ras. Namun, ia tidak maha kuasa. Karena manusia juga tahu betapa menakutkannya klan Iblis Bayangan, mereka secara alami memikirkan banyak cara untuk menghadapinya. Secara khusus, beberapa area terlarang dirancang khusus untuk mencegah klan Shadowfin memata-matai mereka. Tidak perlu memasuki tempat lain. Kita akan memasuki Pulau Raksasa. Gunakan kemampuanmu untuk membawaku ke Pulau Raksasa. Raja ini ingin secara pribadi membunuh manusia siaping itu. Raja Hugh Goblin dipenuhi dengan niat membunuh. Biksu itu bisa lari, tapi kuilnya tidak bisa. Karena dia berani mengambil sesuatu dariku, Raja Hugh Goblin, dia harus memuntahkan apapun yang dia ambil. Dia mengepalkan tangannya erat-erat, dipenuhi amarah yang menakutkan. Namun, Pulau Raksasa dijaga ketat. Tidak mudah untuk menyelinap masuk. Raja Shadow Goblin ragu-ragu sejenak. Jika mereka benar-benar memasuki kota manusia ini, risikonya tidak akan kecil. Begitu mereka ditemukan oleh Raja Manusia, mereka akan mati tanpa dikuburkan. Hentikan omong kosongmu. Apakah kamu akan membantuku atau tidak? Raja Hugh Goblin mengertakkan gigi. Raja ini tidak membutuhkanmu untuk melakukan apapun. Aku hanya ingin kamu membawa Raja ini masuk. Saat kamu pergi, bawalah Raja ini keluar juga. Adapun masalah membunuh manusia siaping, serahkan pada Raja ini. Raja Shadow Goblin menyipitkan matanya. Apakah kamu benar-benar percaya diri? Ku dengar bocah nakal itu bersembunyi di wilayah Inti Pulau Raksasa. Tempat itu dijaga ketat, tidak mudah untuk membunuhnya. Jika Raja Hugh Goblin mengambil tindakan alih-alih dirinya sendiri, risikonya akan diminimalkan. Dia tidak punya alasan untuk menolak. Lagipula, jika dia gagal, bukan dia yang akan mati. Bagaimana mungkin aku tidak memiliki keyakinan mutlak dalam membunuh seorang Grandmaster manusia. Bahkan jika dia bersembunyi di wilayah Inti Pulau Raksasa, akan ada saatnya dia keluar. Raja Hugh Goblin tertawa dingin. Begitu dia keluar, Raja ini akan menemukan kesempatan untuk membunuh bocah nakal itu dalam satu gerakan. Lalu, aku akan melarikan diri dengan mudah. Tidak peduli betapa marahnya manusia itu, mereka tidak akan bisa melakukan apapun padaku. Baiklah, lalu kapan kita akan bergerak? Raja Shadow Goblin segera mengambil keputusan. Karena Raja Goblin bersedia membunuh Siaping secara pribadi tanpa mempedulikan keselamatannya sendiri, dia tidak punya alasan untuk menolak. Sekarang, Raja Shadow Goblin tertawa dingin. Bocah ini baru saja merampas hartaku dan merasa sombong. Ayo bunuh dia sekarang dan buat dia lengah. Tidak peduli betapa liciknya bocah ini, dia tidak akan pernah mengharapkan aku untuk bergerak secepat ini. Dia ingin memanfaatkan kecerobohan Siaping untuk membunuh manusia secara instan. Dengan cara ini, Raja Manusia tidak akan punya waktu untuk bereaksi, dan dia bisa melarikan diri dengan mudah. Baiklah, ayo kita bergerak sekarang. Raja Bayangan Goblin mengangguk. Dengan itu, kedua Raja Goblin tidak perlu mempedulikan hal lain. Mereka segera meninggalkan kota bawah laut, meninggalkan permukaan laut, dan terbang cepat menuju Pulau Raksasa. Namun, setelah terbang beberapa ratus kilometer, mereka melewati sebuah pulau tak berpenghuni. Tiba-tiba, puluhan sinar laser yang mengerikan ditembakkan dari bawah pulau. Apa? Raja Shadow Goblin dan Raja Shark Goblin melompat ketakutan. Rambut mereka berdiri tegak seolah-olah sedang menghadapi musuh besar. Mereka merasa hidup mereka dalam bahaya besar. Sinar laser ini memiliki kekuatan yang mengancam nyawa mereka. Namun, mereka tidak pernah menyangka ada seseorang yang berani menyergap kedua Raja Goblin di permukaan laut. Orang ini sangat berani. Astaga! Segera, sebuah kapal terbang muncul dari udara. Itu melayang di udara dan memancarkan cahaya bulan yang redup. Itu seperti Dewa Bulan Dewa di langit malam. 910. Bajingan, Siaping tercela berani menyergapku. Raja Iblis Hiu sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Siaping telah menjarah semua harta karun di sarangnya, namun dia tidak segera melarikan diri kembali ke Pulau Raksasa. Sebaliknya, dia tetap tinggal di belakang tempat mereka harus lewat. Tujuannya adalah untuk menyergap mereka. Sungguh metode yang kejam dan tanpa ampun. Tindakan yang tercela dan tidak tahu malu. Hati manusia ini bahkan lebih hitam dari tinta. Sangat parah hingga mengeluarkan nanah. Menghindar. Jangan melawannya secara langsung. Raja Bayangan Goblin berteriak. Dia bisa merasakan teror sinar laser. Kekuatan destruktifnya sangat mengejutkan. Tidak mengherankan kalau ia bahkan bisa membunuh Raja. Ini bukanlah reputasi yang tidak layak diterimanya. Mungkin hanya Raja yang tak terkalahkan yang bisa menghindari sinar laser dengan tenang. Mereka bahkan dapat menghadapinya secara langsung tanpa mengalami kerusakan apapun. Tapi mereka hanyalah Raja tingkat tinggi di alam pemenuhan. Jika mereka ingin menerima sinar laser secara langsung, tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Raja Shadow Goblin dan Raja Iblis Hiu menggunakan semua keahlian mereka, mengedarkan kekuatan sihir mereka secara ekstrim. Kekuatan mengerikan muncul di sekitar mereka, dan udara di sekitarnya bergetar ribuan kali. Dalam sekejap, sosok mereka berkedip-kedip, berubah menjadi sosok yang tak terhitung jumlahnya saat mereka mencoba menghindari sinar laser. Tapi sudah terlambat. Siaping memanfaatkan momen ketika kedua Raja Iblis itu paling santai untuk menyerang. Mereka tidak siap dan tidak punya banyak waktu untuk bereaksi. Selain itu, kecepatan sinar laser sangat cepat. Musuh baru saja melihat sinar laser ketika mereka terkejut saat mengetahui bahwa sinar itu sudah ada di depan mereka. Dong dong dong. Segera, sinar laser destruktif membombardir tubuh kedua Raja Daemon. Ah! Raja Shadow Goblin dan Raja Shark Goblin tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan teriakan nyaring. Meriam laser langsung menembus tubuh mereka, menyebabkan banyak darah bercecaran dan menetes ke permukaan laut. Udara dipenuhi bau terbakar. Apa? Mereka belum mati. Siaping, yang berada di dalam kapal, segera merasakan melalui sistem deteksi AI bahwa meskipun Raja Shadow Goblin dan Raja Iblis Hiu menderita pukulan yang begitu dahsyat, mereka tidak terluka parah. Mereka layak menjadi Raja Pemenuhan Rilem. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa menghindari semua kerusakan, jadi mereka mengedarkan kekuatan sihir mereka dan menghindari bagian vital. Hal ini mengurangi kerugian besar. Meskipun lukanya terlihat mengejutkan dan banyak darah mengalir keluar, bagi Raja Monster dengan vitalitas yang kuat, selama itu bukan cedera yang fatal, itu bukanlah masalah besar. Karena kamu belum mati, aku akan terus mengirimmu ke akhirat. Siaping segera memberi perintah kepada pesawat luar angkasa untuk melancarkan serangan menyeluruh terhadap dua Raja Iblis yang terluka parah. Jika dia tidak bisa membunuh mereka sekali saja, maka dia tidak akan bisa membunuh mereka dua kali, tiga kali, atau bahkan empat kali. Dia tidak percaya bahwa dia tidak bisa membunuh kedua Raja Iblis yang terluka parah ini. Terutama Raja Bayangan Goblin, orang ini sebenarnya mencoba membunuhnya di medan perang. Jika bukan karena dia mengenakan setelan pertahanan universal, Raja Sado Goblin pasti berhasil. Seperti kata pepatah, tidak sopan jika tidak membalas. Raja Iblis Bayangan telah membunuhnya sekali, jadi dia ingin membunuh Raja Iblis Bayangan sekali lagi dan mengirimnya ke surga. Ini sudah berakhir. Rambut Raja Monster Hiu berdiri tegak. Dia baru saja menghindari serangan jenuh, namun serangan itu telah merenggut nyawanya. Jika hal itu terjadi lagi, dia harus menyerahkan nyawanya di tempat ini. Sebelumnya, ia masih berpuas diri dan ingin menyusup ke Pulau Raksasa untuk membunuh Siaping dan membalas dendam. Tapi sekarang, ia bahkan belum memasuki Pulau Raksasa, dan sudah disergap oleh Siaping dan diserang dengan ganas. Ini benar-benar sebuah kasus kematian sebelum mencapai kemenangan. Bahkan seorang pahlawan pun akan berlinang air mata. Raja Monster Hiu dapat membayangkan bahwa jika dia benar-benar mati di tangan Siaping, dia mungkin akan menjadi bahan tertawaan bagi Raja Iblis yang tak terhitung jumlahnya. Dia akan menjadi contoh negatif dan diejek siang dan malam. Manusia Siaping, tunggu saja. Raja ini belum selesai denganmu. Pada saat ini, rambut Raja Sado Goblin juga berdiri tegak. Serangan jenuh tadi hampir merenggut nyawanya. Jika dia terus tinggal di sini, dia pasti akan mati. Dia tidak pernah membayangkan bahwa akan ada suatu hari ketika dia akan dipaksa kekeadaan seperti itu oleh seorang Grandmaster manusia biasa. Dia sebenarnya sedang menghadapi krisis hidup dan mati. Jika dia selangkah lebih lambat, dia pasti sudah mati. Teknik Rahasia Bayangan Goblin memenuhi bayangan. Raja Bayangan Goblin meraung. Dia segera menyalakan garis keturunannya dan mengaktifkan mistik bawaan dari Sado Goblin Rache. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam. Seolah-olah dia dibentuk oleh kabut hitam. Itu tidak berbentuk dan tidak berbentuk, seperti kehampaan. Gemuruh gelombang. Segera, kabut hitam menyelimuti Raja Hyu Goblin. Kecepatannya meningkat berkali-kali lipat, seolah-olah dia telah menguasai teknik lompatan spasial. Dalam sekejap, dia melarikan diri dari medan perang dan melarikan diri lebih dari 10 km jauhnya. Bang-bang-bang. Saat ini, sejumlah besar meriam laser membombardir area tersebut. Terumbu karang yang tak terhitung jumlahnya di permukaan laut hancur berkeping-keping. Di saat yang sama, kekuatan ledakannya mengguncang laut. Gelombang melonjak, dan gelombang kejut yang dahsyat memicu tsunami yang mengejutkan setinggi puluhan meter. Mereka langsung menenggelamkan lebih dari 10 pulau di sekitarnya. Melihat kekuatan yang begitu menakutkan, dua raja iblis besar, Raja Goblin Hiu dan Raja Goblin Bayangan, ketakutan setengah mati. Hati mereka gemetar ketakutan. Seperti kelinci, mereka dengan panik lari kekejauhan tanpa menoleh ke belakang. Kecepatan ini bisa dikatakan sebagai yang tercepat yang pernah mereka alami dalam hidup mereka. Mereka tidak peduli bahwa mereka masih terluka parah dan batuk darah dari waktu ke waktu. Bagaimanapun, mereka hanya ingin melarikan diri dari jangkauan meriam siaping. Mereka tampak seperti anjing liar dengan ekor di antara kedua kakinya. Mereka tidak lagi memiliki penampilan menakjubkan seperti Raja Iblis. Lolos. Siaping mengangkat alisnya. Dia tidak menyangka Raja Sado Goblin memiliki teknik rahasia seperti itu. Dia bisa melarikan diri dari medan perang dalam sekejap. Seperti yang diharapkan dari Raja Iblis Gunung 10.000 Iblis yang paling sulit dibunuh. Dia adalah mata-mata yang mengendalikan jaringan intelijen 10.000 Gunung Iblis. Meskipun kekuatan tempurnya tidak dianggap sebagai Raja Iblis terkuat dari 10.000 Gunung Iblis, kemampuannya untuk melarikan diri sebanding dengan Raja Iblis yang tak tertandingi. Terlalu sulit untuk membunuh Raja Sado Goblin. Lupakan saja. Jika dia melarikan diri, dia melarikan diri. Aku akan membunuhnya lain kali jika aku punya kesempatan. Siaping tidak terlalu peduli. Penyergapan ini sebenarnya merupakan ide mendadak. Dia juga tahu bahwa melakukan hal seperti itu di wilayah Ras Hiu Goblin pasti akan menimbulkan murka Raja Hiu Goblin. Mungkin Raja Hiu Goblin akan segera kembali menangani masalah ini. Dengan cara ini, Raja Hiu Goblin mungkin sendirian. Dengan bantuan Dewa Bulan, bukan tidak mungkin membunuh Raja Iblis biasa. Oleh karena itu, dia tidak segera kembali ke Pulau Raksasa. Sebaliknya, dia memilih terbang ke Pulau Raksasa. Dia memilih untuk menyergap di Pulau Tak Berpenghuni, menunggu kesempatan terbaik untuk membunuh Raja Hiu Goblin. Pada akhirnya, Siaping sangat menunggu kesempatan ini. Sayangnya, Raja Sado Goblin dan Raja Shark Goblin bukanlah Raja Iblis biasa. Mereka adalah Raja Iblis tingkat tinggi. Kekuatan mereka tidak bisa dianggap remeh. Tidak ada susunan penyegelan di sekitarnya. Itu tidak bisa menghentikan kedua Raja Iblis untuk pergi. Pada akhirnya, semuanya sia-sia. Namun, sekarang dia telah melukai kedua Raja Iblis dengan parah. Mereka tidak akan dapat menimbulkan masalah apapun dalam jangka pendek. Mereka hanya bisa memulihkan diri dengan patuh. Jika mereka tidak mengetahui kematian dan berani menunjukkan diri lagi, dia akan membunuh mereka lagi.